Terima kasih telah menonton 1. Krim Wajah dari Keringat Gladiator Wanita Romawi kuno menggunakan keringat gladiator sebagai krim wajah untuk memperbaiki kulit dan menjaga keremajaan. Keringat diambil dengan strigil, lalu dicampur dengan minyak zaitun dan dijual sebagai produk kecantikan. Darah gladiator juga dianggap afrodisiak, makanan yang dapat membangkitkan gairah seksual, dan diminum dengan anggur. Meskipun kontroversial, ini mencerminkan obsesi Romawi terhadap kecantikan dan kesenangan. 2. Gigi menghitam di Jepang kuno Wanita Jepang menghitamkan gigi mereka dengan kanemizu, campuran logam dan cuka, disebut Ohaguro, untuk melindungi dan menunjukkan kedewasaan. Meskipun hilang dengan pengaruh barat, masih ada di beberapa tempat seperti Tiongkok dan Asia Tenggara. Meskipun dilarang, Ohaguro kembali muncul di zaman modern di beberapa daerah pedesaan. 3. Praktik penumpahan darah Penumpahan darah telah lama menjadi praktik pengambilan darah dari tubuh manusia. Salah satu bapak kedokteran, Hippocrates, percaya bahwa penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan empat humor dasar. Orang Mesir kuno, Yunani, Romawi, Arab, dan Asia semuanya melakukan penumpahan darah setidaknya sejak 3000 tahun yang lalu. Di era Renaissance, penyakit ini menjadi sangat lazim di seluruh Eropa. Teknik ini tetap digunakan sebagai pengobatan sampai akhir abad ke-19. Penumpahan darah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti venasi atau skarifikasi. Tapi lintah adalah metode yang sangat umum untuk mengeluarkan darah. Lintah obat dapat menelan darah hampir 10 kali lipat beratnya. Penumpahan darah dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Digunakan untuk segala hal mulai dari pneumonia dan kejang hingga penyakit mental dan, histeria wanita. Namun, selain menyembuhkan pasien yang sakit, penumpahan darah juga telah dilihat sebagai tren kecantikan sepanjang sejah kuno. Di berbagai budaya dan masyarakat. Misalnya di Inggris pada masa Elizabeth penampilan kulit pucat adalah hal yang paling digemari. Menjalani penumpahan darah dapat membuat pasien menjadi pucat dan banyak wanita mencarinya karena alasan ini. 4. Pengikatan Kaki Selama Ribuan Tahun di Tiongkok Mengikat kaki mungkin merupakan salah satu tren kecantikan paling aneh dalam sejarah. Bisa dibilang, itu adalah hal yang paling menyakitkan. Selama berabad-abad, kaki wanita Tiongkok diikat sejak usia dini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan teratai emas berukuran 3 inci yang mungil. Latihan ini benar-benar mengubah bentuk kaki. Meskipun tidak ada kepastian kapan pengikatan kaki dimulai, beberapa bukti paling awal mengenai hal ini berasal dari makam Lady Huangsheng, yang meninggal pada tahun 1243. Para arkeolog menemukan sepatu teratai yang disulam dengan desain yang elegan, dirancang untuk kakinya yang kecil. Sepatu ini hanya berukuran panjang 3 inci. Mereka seringkali dibuat untuk wanita oleh suami atau kekasihnya. Sepatu, serta miniatur kakinya, sangat dihargai. Bahkan perempuan terkaya dan paling berkuasa pun harus bekerja keras untuk mempertahankannya. Dampak pengikatan kaki cukup signifikan di seluruh Tiongkok. Hal ini kemungkinan besar muncul dari kekuatan sosial yang menundukan perempuan. Dan itu adalah hal yang lumrah. Pengikatan kaki memberikan contoh mengejutkan tentang bagaimana fashion wanita dan praktik kecantikan tradisional dapat merusak dan membahayakan. Meski dilarang pada tahun 1911, praktik mengikat kaki masih bertahan di beberapa wilayah terpencil di Tiongkok. Tren kecantikan kuno telah membawa kita pada perjalanan yang menakjubkan dan kadang-kadang mengerikan. Kita dapat melihat bagaimana upaya manusia untuk mencapai standar kecantikan telah melampaui batas-batas yang ekstrim. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk informasi lebih lanjut. Dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten kami selanjutnya.